Oke, sekarang Airfan dulu ya yang naik kudanya. Aduh, Airfan tegang amat naik kudanya. Bendingan naik odong-odong ya, tapi not bad lah. Aduh, Airfan tegang amat naik kudanya. Aya takut ya. Aisyah jangan dekat-dekat ya. Good luck. Nah, sekarang giliran kakak Aisyah nih sobat-sobat anak. Tuh kan lebih lentur daripada Ayah Irfan. Ini mah Ayah Irfan kalah jauh deh sama kakak Aisyah. Kakak Aisyah kelihatan luas juga kudanya. Lebih kenceng larinya daripada pas sama Ayah Irfan. Sudah jauh kemampuan agama Aisyah sekarang. Yang dilatih kudanya iya, penunggangnya juga iya. Yang paling bagus itu kita menunggang kuda seperti kuda yang menggerakkan. Kita yang pasrah pada sebetulnya kita yang menggerakkan. Jadi bukan kuda yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur kuda. Nih, Aisyah sih udah oke banget ya. Tuh kan sobat Savana, Ayah Irfan kalah kan sama Aisyah. Emang lebih jago deh kakak Aisyah berkudanya. Tuh sobat, kakak Aisyah bisa sampai lompat gitu tuh sama kudanya. Nah sobat Savana, bukan cuma kakak Aisyah sama Ayah Irfan doang yang naik kuda. Tapi juga kakak Raina, Rakana sama Jalu juga suka lho naik kuda.